What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan teman-teman hari ini adalah tepat 7 hari pemakaian gue bersama olisamping Elep Moto 2DX Ratio gitu teman-teman dan kali ini gue akan kasih tau ke kalian bagaimana sampel asap yang ada di motor gue atau yang terjadi di motor gue ketika gue pake olisamping ini teman-teman dan waktu 7 hari itu kurang lebih ya udah cukup lah cukup banget untuk sirkulasi olisamping si Elep ini teman-teman jadi yang terbakar nanti itu bukan olisamping atau sisa olisamping dari pemakaian gue sebelumnya jadi udah 100% yang terbakar itu bensin dan olisamping Elep ini teman-teman dan tambah lagi teman-teman sebenernya udah banyak banget kelebihan dan kekurangan terus beberapa skenario yang udah gue pake di oli ini tapi itu akan gue ceritakan di video terpisah ya teman-teman dan gue ingetin lagi nontonnya jangan di skip teman-teman dipercepat gak apa-apa tapi jangan di skip ya oke kita lanjut ke pengecekan asapnya dan ini adalah sampel asapnya ketika mesin baru banget dinyalain teman-teman wah gas nih lumayan ya dan ini adalah sampel asap dari pemakaian setelah gua panasin mesin sampai kurang lebih 7 menit awal pemakaian teman-teman dan disitu kelihatan bahwa asapnya masih lumayan tebel ya temen-temen ya walaupun enggak tebel-tebel banget sih sebenernya dan kalau untuk masalah asap yang tebal di oli dengan harga Rp30.000 ke bawah dan apalagi dia ini mineral oil ya teman-teman jasuh FB lagi ini gua sih gak begitu masalahin ya karena ya itu tadi harganya juga gak mahal dan juga dia jasuh FB gitu loh gak usah berharap banyak cukup dia dipake enak aja udah luar biasa sih menurut gua dan kalau kalian perhatikan dari tadi teman-teman ini di menit-menit awal sampai kurang lebih 8 menit atau 7 menit awal ya ini asap memang masih kelihatan tebel ya teman-teman tapi setelah di menit ke-8 ke atas itu berangsur-angsur asap mulai semakin tipis dan semakin gak kelihatan teman-teman untuk kelas Rp30.000an ke bawah gua rasa ini salah satu yang paling bersih teman-teman karena evalupro itu bersih ya mungkin ya setara dengan evalupro lah 11-12 teman-teman bisa jadi ini mungkin lebih bersih tapi dengan catatan ketika mesinnya udah panas ya teman-teman gua juga agak bingung ini kalo mengkonfer tebalan asap mereka berdua nih karena sama-sama tipis teman-teman atau lebih tipis ini gimana menurut kalian dan yang kalian lihat dari tadi di dalam video itu adalah kebukaan gas di motor gua itu kurang lebih 40-50% teman-teman jadi gua belum gas pol gitu dan untuk sekarang ini yang kalian lihat di video adalah bukaan gas motor gua kurang lebih ada di angka 70% sampai 80% teman-teman dimana 80% ini adalah bukaan yang sering gua pakai untuk turing jarak jauh atau mungkin ngebut pada kondisi jalan umum teman-teman jadi gua gak berani buka sampai 90 ke 100 tuh gak berani dan pada satu ring juga untuk menghemat apa ya stamina mesin gua juga seringnya buka maksimum di 80% teman-teman dan angka 80% juga gua rasa angka yang ideal untuk ngeliat ketebalan asap maksimum dari sebuah oli samping teman-teman karena dari angka 80% itu kalau dia masih tebel berarti keatasnya dia akan lebih tebal dan juga dari 80% itu kalau dia adem mungkin pada saat mesin panas dia pas RPM bawah pun dia akan tetap bersih teman-teman gitu dan ketika panas asapnya lumayan bersih teman-teman asapnya tetap ada tapi masih tergolong bersih banget teman-teman untuk harga dibawah 40 ribuan ya ini cukup bersih nah jadi gitu men gimana pendapat kalian tulis aja di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya